Perbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Ya, bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka. Beban masyarakat kelas menengah kian bertambah di tengah tren kenaikan harga barang dan jasa. Sementara pendapatan tumbuh melambat. Masyarakat semakin tersudut lantaran pemerintah merilis kebijakan yang justru menambah berat beban mereka. Seperti iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dipungut biaya sebesar 3% dari penghasilan bulanan. Sebelumnya pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPH21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja JKK, dan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, hingga kooperasi karyawan. Sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah. Kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan. Biaya yang begitu berat ditambah banyaknya pungutan juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Nantinya beberapa hal tersebut akan berpengaruh kepada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi. Seharusnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah memperbaiki UMP pekerja. Selain memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal. Misalnya menaikkan UMP pekerja sebesar 8 persen per tahun selama 2 tahun menjelang 2027. Sehingga ketika masa potongan tapera masuk, hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatannya. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News